Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam kawan-kawan semua Pada kesempatan kali ini Saya akan memberikan materi perihal Analisis distribusi frekuensi jawaban responden Dengan menggunakan program SPSS Nah sebelum saya melakukan praktek di program SPSS Alangkah baiknya kawan-kawan semua harus mengetahui tentang Konsep dasar dalam analisis distribusi frekuensi Distribusi frekuensi merupakan bagian dari analisis statistik deskriptif Analisis distribusi frekuensi digunakan untuk memberikan informasi dari data Yang disajikan dalam bentuk tabel dan grafik Sedangkan statistik deskriptif bertujuan untuk menjelaskan atau menggambarkan karakteristik data Yang dilihat dari nilai rata-rata atau nilai min Standar deviasi Varian Nilai minimum Nilai maksimum Sum Dan rank Nah selanjutnya disini ada data jenis kelamin Data pendidikan dan data hasil penyebaran questionnaire tentang kualitas pelayanan di CPAS28 Group Untuk data jenis kelamin terdapat dua kategorisasi data atau dua pengkodean data Untuk kode 1 memiliki keterangan laki-laki Sedangkan kode 2 memiliki keterangan perempuan Nah selanjutnya untuk data pendidikan memiliki tiga kategorisasi data atau tiga pengkodean data Untuk kode 1 memiliki keterangan D3 Kode 2 memiliki keterangan S1 Dan kode 3 memiliki keterangan S2 Sedangkan untuk hasil penyebaran questionnaire tentang kualitas pelayanan di CPAS28 Group Menggunakan penilaian skala Ligert Yaitu nilai 1 sampai nilai 5 Nah untuk nilai 1 atau kode 1 memiliki keterangan sangat tidak puas Nilai 2 memiliki keterangan tidak puas Nilai 3 memiliki keterangan cukup puas Nilai 4 memiliki keterangan puas Dan nilai 5 memiliki keterangan sangat puas Nah selanjutnya saya akan membuka program SPSS Nah disini saya menggunakan SPSS versi 23 Dan untuk pengisian yang pertama Saya sarankan kawan-kawan semua bisa mengisi pada pack variable view Untuk pengisian yang pertama saya isikan dengan JK Lalu pendidikan Selanjutnya KP1 KP2 KP3 KP4 KP5 KP6 KP7 Nah untuk pengisian label pada variable JK Saya isikan dengan jenis Kelamin Lalu di variable pendidikan Saya isikan dengan pendidikan Selanjutnya untuk pengisian value pada variable jenis kelamin Saya isikan dengan value 1 dengan label Laki Laki Lalu value 2 dengan label Perempuan Nah untuk pengisian value pada variable pendidikan Saya isikan dengan value 1 dengan D3 Value 2 dengan label S1 Value 3 dengan label S2 Lalu pilih OK Nah selanjutnya untuk pengisian variable kualitas pelayanan Nah selanjutnya untuk pengisian variable kualitas pelayanan Saya isikan dengan value 1 dengan label sangat tidak puas Value 2 dengan label 3 dengan label cukup puas Value 3 dengan label cukup puas Value 4 dengan label puas Dan yang terakhir Nah disini untuk variable kualitas pelayanan Menggunakan 7 item soal pernyataan Maka dari itu saya akan melakukan copy paste dari KP1 sampai KP7 Maksud dari KP1 merupakan item pertanyaan pertama dalam variable kualitas pelayanan Sedangkan KP7 merupakan item soal yang ketujuh dalam variable kualitas pelayanan Caranya, klik kanan, lalu pilih copy, lalu paste, paste sampai ke KP7 Nah selanjutnya, di bagian desimal, ganti angka 2 dengan angka kosong Karena tidak ada angka desimal Nah untuk pengisian pada pack variable view di program SPSS seperti ini ya kawan-kawan semua Dan apabila pengisian pada pack variable view sudah selesai, kawan-kawan semua bisa pindah ke pack data view Nah untuk pengisian pada pack data view ini, kita bisa melakukan pengkopian data dari program Microsoft Excel Caranya, kita bisa copy kode data jenis kelamin Kita copy Lalu kita paste pada pack data view di bagian JK atau jenis kelamin Paste Selanjutnya, kita bisa copy kode data pendidikan Lalu paste pada variable pendidikan di data view program SPSS Kita paste Selanjutnya Kita copy hasil penyebaran angket questionnaire variable kualitas pelayanan Kita copy Lalu kita paste pada pack variable view Paste Nah proses penginputan data seperti ini ya kawan-kawan semua Nah tahap selanjutnya Kita bisa melakukan analisis distribusi frekuensi Caranya Kita bisa pilih menu analyze Lalu pilih descriptive statistics Selanjutnya pilih frekuensi Nah disini sudah muncul kotak dialog ya kawan-kawan semua Masukkan seluruh variable Ke kolom sebelah kanan Atau ke kolom variables Lalu pilih statistik Lalu pilih statistik Checklist pada min Median model zoom Standard deviation Standard deviation Variance Range Minimum Maximum Dan standard error Lalu pilih continue Nah selanjutnya pilih chart Nah disini ada 3 opsi yang disediakan dalam program SPSS Ada bar chart, p chart, dan histogram Nah disini kawan-kawan semua bisa pilih salah satu untuk memunculkan grafik distribusi data Nah di dalam video ini saya akan memilih p chart Lalu pilih continue Selanjutnya pilih ok Nah disini sudah muncul output SPSS akan saya perbesar Nah pada output ini kawan-kawan semua bisa fokus pada tabel frekuensi Nah untuk variable jenis kelamin Ada 5 laki-laki dan 15 perempuan Yang dijadikan responden Dalam pengisian angket kuesoner tentang kualitas pelayanan PCP AS28 Group Selanjutnya untuk variable pendidikan Ada 2 responden yang berpendidikan D3 13 responden berpendidikan S1 Dan 5 responden yang berpendidikan S2 Nah selanjutnya untuk variable kualitas pelayanan Pada item soal yang pertama Ada 3 responden yang menjawab sangat tidak puas 2 responden yang menjawab tidak puas 7 responden yang menjawab cukup puas 7 responden yang menjawab puas Dan 1 responden yang menjawab sangat puas Nah begitu juga seterusnya sampai KP7 Atau item soal ke 7 pada variable kualitas pelayanan Nah disini ada p chart juga untuk variable jenis kelamin Pendidikan KP1 sampai KP7 Ya kurasa cukup sekian Penjelasan dan cara praktek bagaimana melakukan analisis distribusi frekuensi jawaban responden Dengan menggunakan software SPSS Dan apabila kawan-kawan semua masih bingung perihal analisis distribusi frekuensi Atau statistik deskriptif Kawan-kawan semua bisa berkomentar di kolom komentar Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video-video di channel youtube saya Ya saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh